selamat menikmati buat tank yang bocor atau rembes sehabis direlas sebelum memulai pendempulan alangkah baiknya kita bersihkan atau amplas dahulu plat dari tank tersebut supaya benar-benar bersih dari kotoran, debu, oli, dan lain-lainnya supaya benar-benar dempul ini melekat sempurna pendempulan kali ini saya tidak langsung tebal tipis-tipis dahulu untuk mencari emal tank tersebut supaya benar-benar rapih dan inilah hasil pendempulan sampai pengamplasan pengemalan dari tank yang tadinya bocor atau bekas-bekas kita las kemarin sebaiknya diratakan dahulu sebelum pemuksian oke untuk proses pengeleman tank dari dalam saya menggunakan lipon pen epoxy primer surface base untuk untuk kebandingannya disini saya menggunakan 4 1 1 epoksi 4 primer 1 primer 1 misalkan epoksi jangan sampai terlalu encer setelah tercampur rata siap untuk dituangkan di dalam tank sebelum kita memasukkan epoksi kita tutup dahulu lubang ini dengan menggunakan saltip kertas guna saltip ini menutupi lubang supaya epoksinya tidak keluar seperti ini setelah semua benar-benar rapat kita lanjut untuk memasukkan poksi selamat menikmati lalu kita tutup menggunakan tutupnya selanjutnya kita koncang-koncang kanan atau kiri untuk meratakan epoksi di dalam tank selamat menikmati ratakan dulu sebelah kiri setelah semua rata untuk di sebelah kiri kita balik untuk ke sebelah kanan pemberian pemberian epoksi di dalam tank ini untuk menghindari korosi lagi yang setelah kita elas atau kita tambal kemarin ke kiri ke kanan ke kiri ke kanan sampai benar-benar rata setelah tercampur rata untuk di dalam tank kita diamkan kita diamkan selama satu minggu untuk proses pengeringannya mungkin itu saja tips dan trik dari saya silahkan mencoba untuk kawan-kawan yang mengalami tank yang keropos dari dalam yang setelah direlas dan semoga ini bermanfaat buat kawan-kawan semua setelah satu minggu setelah benar-benar kering lanjut ke pengecetan kita melihat hasil akhirnya untuk pengecetan disini saya memakai black titik black titik dari top color untuk pengecetan black ini saya memakai cet dua lapis dengan jeda 10-15 menit per lapisnya setelah setelah kering dan lanjut lanjut ke pemroses kecet bunglon ya disini memakai cet bunglon tiga warna untuk pengecetan nya disini saya menggunakan dua lapis ya dengan jeda 10-15 menit sama seperti cet dasarnya pertama matah satu matah hai selamat menikmati 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 selamat menikmati